Jadi kita udah nyeberang flyover, tetapi HP-nya pertinggalan nih. Ketengah di mana, Par? Dengan di warung. Oke, kita tes kejujuran. Kalau dia nggak jujur, kita kebukin. Ini beneran nih, HP-nya beneran nggak tinggalan. Kita lihat di orang Mesir, jujur apa nggak? Kalau kita tes kejujuran nih. Loh, bisa-bisanya video gue lagi panikin ya lho. Hola, netizen yang berbakti. Akhir-akhir ini di berbagai sosial media sedang diramaikan dengan konten tes kejujuran yang dimana berawal dari konten Richard Tedore yang menuduh penjaga warung DNTT tidak jujur karena tingkah dia sendiri yang ponselnya tertinggal di warung tersebut. Dari sana, banyak netizen yang tercinta berinisiatif untuk menyendir konten tes kejujuran dengan membuat ulang versi masing-masing. Nah, mari kita saksikan beberapa parodi dari konten tes kejujuran yang dibuat oleh beberapa netizen yang terhormat. Jadi Bang Rit, siapainya ketinggalan nih? Dimana, Bang? Di warung. Oke, kita tes kejujuran. Kalau nggak jujur, kita kebukin. Ini beneran nih apanya ketinggalan? Udah mau jalan? Kita tes kejujuran orang-orang yang ketika. Jujur apa nggak? Oke, kita tes. Ini beneran nih, tes kejujuran nih? Lu bisa-bisanya yang rekam gua lagi panik. Kita lihat apakah bapaknya jujur atau tidak ya? 5 menit dari sekarang. 5 menit dari sekarang. Kini hanya kenangan Yang telah kau tinggalkan Tak tersisa lagi Waktu bersama Jadi guys, kita mau tes kejujuran di warung bapak itu. Ini apa yang rusak? LCD-nya saja. Apakah dia mau kasih kembali atau tidak? Oke guys, kita akan kembali. Apakah dia jujur atau tidak? Dia tidak kasih kembali, kita tunggu ke anak. Ada HP-nya. Ini? Apa yang cijinya? Nah, LCD-nya. Ayo, tidak. Saya jujur, saya bang. Saya jujur. Ini bang, ini panggil. Ini bang, ini bang. Ambil saya semuanya bang, ya? Ini panggil. Ini apa-apa, ada bang. Ambil saya. Ambil saya semuanya, ya? Ini saya semuanya. Saya jujur orangnya, ya? Saya jujur dia orangnya, ya? Saya jujur, ya? Ambil saya semuanya kejualan, ya? Ya, pergi aja. Jujur saya orangnya, ya? Saya orangnya jujur, ya? Jadi ini saya kasih semua dia, ya? Karena saya dites kejujuran, saya jujur. Sudah, ya? Ambil saya, ya? Perisanya, oke? Ambil saja. Itu warung itu, ambil saja semuanya, oke? Ambil saja, ambil saja. Ambil saja semua. Jarak pulang saya. Ambil saja warungnya. Hapinya ketinggalan, di mana, bang? Warung. Oke, kita tes kejujuran, ya? Kalau nggak jujur, kita kepukin. Ini beneran, ya? Hapinya beneran ketinggalan. Kita lihat aja orang yang TNT. Jujur apa nggak? Eh, silahkan. Astaga Dragon, ini hapeku. Kenapa tidak bilang-bilang? Aduh, kamu tadi sudah jauh. Makanya hapemu tak sempatnya ke sini. Yaudah. Ini, ini, Pak. Eh, nggak dosak, nggak dosak. Jadi gimana itu? Jujur apa nggak? Lulus nggak? Ah, nggak jujur. Tapi kan hape-nya dikembalikan. Tutup aja, nggak jujur 100%. Ya, cek, cek. Bapakmu itu dibilang nggak jujur sama orang nggak jelas. Oke, jadi sini hape Bang Nick ketinggalan ya, Bang, ya? Iya. Di mana, Bang? Di warung Bang Samin. Kita mau tes kejujuran ya, Bang? Iya. Lihatnya nih, kalau ampe kagak jujur, gue pelurutin selananya. Gue hape hilang kayak gini, lo malah video-videoin lo. Foto dong. Kita lihat aja orang Bintaro jujur emang nggak, ya? Langsung aja. Langsung aja, langsung aja. Langsung aja, langsung aja. Mereka yang bilang, gue akan dapat lebih dari mu. Aung mungkin semua itu tetap udah... Bang, ada barang ketinggalan nggak, Bang? Ada nih, hape. Ada juga nih. Laptop sama Core, sama Sadi Lintang. Bagi apa, bukan? Eh, iya udah boleh deh, Bang. Iya, maaf. ya ini korek sertifikat rumah sama laptop ya tadi pas ketinggalan kenapa enggak manggil Viteh ya enggak kenal yang gimana kagak 100% jujur sih Bapaknya menurut gue mah gue bilang ke Bapaknya bang ada yang ketinggalan kagak disini gue bilang barang dia bilang ada HP ada laptop ada sertifikat rumah ada korek ya kan maksud gue gue kan cuma ketinggalan HP ya berarti kagak jujur lah orangnya kalau dibilang kecewa sih kecewa ya karena gue kira bahwa Bapaknya bakal bisa lolos tes kejujuran maksud gue kacau ya emang dunia ada yang jujur ada yang kagak sih ya berharap sama Bapaknya semoga bisa lebih jujur lah maksudnya ini kan bukan barang-barang gue ya ini kan barang-barang perma balikin orang gitu ya makanya ya malah balikin gue dah popnya gue mana sih pop nih pop nih jadi Bang Jok temennya ketinggalan ya tinggalan nih tinggalan dimana Bang warung Oh jadi sekarang mau kesana nih ya kita percaya jujurannya kalau nggak jujur kita telanjangin aja lu masih bisa-bisanya videonya gue gemeteran gini ya ya udah berarti sekarang ke warung bang ya warung ya ini hanya tangan yang kau tinggalkan begitu aja udah mau jadi Bang Jor bahwa warungnya dijur atau enggak enggak? kenapa Bang? Jadi Bapak itu lulus tes kejujuran Jadi Bang Jo HPnya ketinggalan ya Ketinggalan dimana Bang Oke berarti kita langsung tes kejujuran aja Bang ya Jadi beneran ya Bang HPnya ketinggalan Kita lihat orang sini jujur apa enggak nih Oke berarti kita beneran tes kejujurannya Bang ya Iya Lu masih sempet-sempetnya videoin Gue panik nih Kita lihat ya apakah Bapaknya jujur atau tidak Oke, kita tarik sekarang ya Karena Bapak sudah jujur Saya ingin tahu kelebihan dari kampus Bapak Ada penempatan Jadi Bang Kere temannya ketinggalan Iya Di mana Bang Di warung Oke kita tes kejujurannya ya Kalau dia enggak jujur kita trisom Oke Ini beneran ya temannya ketinggalan Iya Oke jadi tes kejujuran nih Iya Kita tes ya orang Tengarung nih Jujur apa enggak Kamu nih sempet-sempetnya videoin gue lagi mabuk padahal gini Yuk berangkat 5 tahun dari sekarang ya Waduh ketinggalan teman saya ya Iya Kenapa tidak panggil kami Tidak ada motor Oh yaudah Kan sudah saya kemas tuh Eh Mas Itu temannya sudah saya kemas itu Karena Bapak jujur nih ada sedikit untuk Bapak ini Waduh enggak usah Mas Aduh kurang Mas Kurang Mas Bapaknya jujur apa enggak tuh Bang Jujur lah Tapi enggak Sengsus-seng kayak alkohol ini Nah kan kami datang tadi Terus tanya Mana teman kami pak Kalau dia jawab Mana Kalau dia nunjukkan Oh temannya ini katanya Saya tuh dari kapan nih Untung dikubur Katanya apa Mau manggil Tapi kami tuh udah keburu apa Udah keburu Jepang pulau kemalat Jadi ya tanggapanku Bapaknya tuh enggak pulus Tapi afgan Gue kenal ya bro Ini nih Ape gue ketinggalan Tadi gue beli somai Waduh Sekarang ketinggalan ya Tepat somai Tepat somai Samperin apa Kita sekalian mau tes kejujuran dulu lah Ini masalahnya Kok udah 5 menit Nggak dipanggil-panggil Padahal jarangnya segini doang Waduh Lu video mulu Konten mulu Foton apa Kita samperin kali Lu rekam terus Enak lagi nih Kalau nggak jujur Kita apa ini Abisin lah Abisin suamanya ya Iya bener Bang Tadi ngeliat HP saya Ketinggalan Ada apa bang Amahir daerah Iyi bener nih Ya tiba Untung aja Iya Kok Abang nggak panggil saya sih Bang Abang udah jauh Atau saya capek Sembil dorong Gerobak Ngejar Oh gitu Yaudah nih Makasih ya Oke Abang bayang nih Terima bang Tidak usah bang Nggak usah Terima bang Tidak usah Si banget Nah bro Masih kesel bro Kan jujur deh bro Bapaknya nggak 100% Jujurnya Kok gitu Menurut lu apa yang Mungkin dia nggak jujur Iya Ini HP bener punya gue Tapi kan RDR Amin Catokan Punya orang Punya orang tuh bro Punya orang Ini HP punya lo nih HP gue Ini punya orang Berarti yang nggak jujur lu Ya banget Orang abangnya bilang Punya gue Kacau kan Jadi kita udah nyebrang flyover Tapi HPnya pertinggalan nih Ketengnya dimana par Dengan di warung Oke kita tes kejujuran Kalau dia ngejujur kita gebukin Ini beneran nih HPnya beneran ketinggalan Kita lihat orang Mesir Jujur apa enggak Kalau kita tes kejujuran nih Loh Bisa-bisa aja Video gue lagi panik ini loh Astaga Hampir saya ketinggalan Kenapa kamu tidak masuk saya You bikin motor Sudah siang Kamu staf Aduh Karena abang jujur Ini buat abang Enggak Enggak Sudah nggak apa-apa buat abang Sama-sama Makasih Jadi gimana par Abang-abangnya jujur enggak Enggak dia nggak jujur Kalau dia nggak dari hati Kalau dari hati itu 100% dari hati Tahu nggak Dia bakal teriak gitu Woy HP lu bang Bakal teriak kayak gitu Berarti nggak jujurnya par ya Nggak jujur deh Terus katanya dia apaan Masa jauh kita naik motor Naik motor Padahal tinggal teriak Woy HP lu Jadi bangpet HPnya ketinggalan Jadi bangpet HPnya ketinggalan Gimana fit Di warung mas Di warung mas Oke kita tes kejujur masnya Kalau masnya nggak jujur Kita kongek Oke Kita lihat Orang free bumi Jujur apa enggak Ini benerannya kita mau tes jujuran Lu masih sempet-sempetnya media Gue panik anjur Oke kita lihat ya Masnya jujur atau enggak 10 detik dari sekarang Astaga HP saya ketinggalan Masnya kok nggak manggil kami Tengah aja Biar kalian balik lagi Kalian belum bayar popminya Udah tadi 5.001 Mana-mana Bayar top Mas ambil kompadanya Kalian beli dua Jadi masnya lulus tes kejujurnya fit Enggak lah Ya enggak 100% jujurnya Tadi masnya bilang Kita belum bayar popmin Tapi kita sih nggak permasalahin itu Kalau bener masnya niat dan tulus Nggak mungkin salah Gue pesen popmin yang kuah Datangnya yang goreng Lah tadi punya lo gue tuker Lepas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax